Kita berdoa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Horas. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Amang Inang, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita juga berada pada momen kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yakni 28 Oktober 2023. Walaupun ini tentang pemuda, tetapi ini juga untuk semua orang. Orang tua juga boleh kok merayakan ini, karena memang ya mungkin pemuda 20-30 tahun yang lalu. Tetapi Hari Sumpah Pemuda adalah hari kita bersama, bagaimana kita boleh mengingat kembali perjuangan orang-orang muda pada waktu mereka untuk mengejar kemerdekaan yang akhirnya boleh kita nikmati ke saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang menjadi renungan kita dalam merayakan Hari Sumpah Pemuda hari Sabtu ini diambil dari Amsal 13 ayat 9. Amsal 13 ayat 9, demikian firman Tuhan, Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasi padam. Dalam bahasa bata, demikian disebutkan, Demikianlah firman Tuhan. Menjadi terang. Kita mungkin sudah pernah dan mungkin sering sekali mendengar bahwa Tuhan mengajak kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Matius 5 ayat 14 juga berkata, Kamu, kita adalah terang dunia yang si Yogi-nya juga harus memberikan dampak, memberikan dampak-dampak yang positif, hal-hal yang baik, pengaruh yang baik kepada lingkungan kita yang gelap. Tetapi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana mempertahankan terang untuk tetap bercahaya gemilang. Kita pernah dengar perkataan dari Ralean Ajengkartini, Ibu kita, Habis gelap, terbilah terang. Setelah terang, jadi redup. Itulah realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memang menjadi terang. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita boleh mempertahankan terang ini tetap bercahaya gemilang. Bukan redup, bukan remang-remang, dan juga jangan tiba-tiba. Mungkin kita boleh belajar dari lampu beam motor, lampu panjang motor. Ketika itu dihidupkan tiba-tiba, cahaya yang sangat terang itu bisa bahkan merusak mata kita. Dan itu juga sangat berbahaya. Demikian juga kita boleh belajar bagaimana terang yang Tuhan berikan kepada kita menjadi terang yang konsisten. Terang tidak membutuhkan cahaya yang besar-besar amat atau mungkin sesuatu yang langsung menyerangi semuanya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana terang kita itu boleh konsisten. Inilah yang sangat sulit bagi kita. Apalagi mungkin bagi generasi muda yang cenderung generasi jet alpha cepat bosan. Jadi ketika menjadi terang, tetapi terang itu cepat redup. Dan akhirnya juga menjadi gelap. Kalau kita juga boleh mendengar perkataan dari Jenderal Sudirman yang mengatakan kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Mungkin jika kita adaptasikan, kegelapan itu juga akan bisa menguasai kita jika kita berhenti menjadi terang. Jika terang yang ada dalam diri kita itu redup atau remang-remang. Demikian juga firma Tuhan mau mengajak kita dari amsal ini bahwa terang orang benar bercahaya gemilang bukan hanya sesaat, tetapi terus-menerus konsisten. Itulah yang kita butuhkan agar kita boleh melewati setiap kehidupan kita yang juga kita tidak tahu apa yang kita sedang hadapi ini. Tetapi karena kita berusaha menghadirkan terang, maka kita boleh melihat bahwa di sana ada tujuan, ada visi yang mau kita capai. Itu sebabnya menjadi terang bukan persoalan dari gelap menjadi terang saja seperti itu, tetapi menjadi terang adalah bagaimana kita boleh tetap memberikan dampak yang baik kepada sesama kita. Jika tidak demikian, maka kita itu akan menjadi sia-sia. Hidup kita itu akan menjadi sia-sia. Sama seperti orang faksi yang penitanya padam. Itu sebabnya kita diajak oleh Tuhan, diajak oleh amsal, agar kita boleh tetap menjadi terang karena Kristus adalah terang dunia. Maka kita sebagai anak-anak Allah boleh membawa terang kepada sesama kita. Dan itulah yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita di dalam menjalani kehidupan satu hari ini, melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan, dan yang paling penting adalah boleh menjaga pelita, boleh menjaga semangat, boleh tetap menjadi terang bagi kehidupan kita, sesama kita, keluarga kita, di lingkungan pekerjaan, dan juga di lingkungan perkulian kita. Tuhan Yesus memberkati, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu, dan juga untuk hari yang indah, di mana di hari Sumpah Pemuda ini, kami boleh tetap dikuatkan oleh firmanmu untuk tetap menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah perkulian kami, lingkungan pekerjaan kami, dan juga di lingkungan gereja. Tuhanlah menolong kami, agar kami sebagai orang-orang muda, sebagai orang yang juga pernah muda, boleh tetap mengingat bahwa kami dipanggil untuk menjadi terang terhadap dunia ini, karena Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami adalah terang dunia. Kepadamu kami serahkan hidup kami, kepadamu juga kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, Tuhanlah yang menjaga dan melindungi mereka. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memperkati, selamat menanjutkan aktivitas.